Halo, saya Ernesto, saya Pandit Tarkam, dan kali ini saya ketemu salah satu pemain yang saya paling, ini bisa saya uber-uber lah dulu jaman 2007 nih, Ricardo Salam Besi. Wumpung ada di Jakarta, dan kebetulan lagi TC, penuju PLAFC 2021, tapi saya nggak akan cerita itu dengan Ricardo. Ricardo itu sebenarnya bukan orang Papua, tapi semua orang menganggap Ricardo itu orang Papua, daerahnya kan daerah Matsepa ya, Maluku ya. Dari Suli. Itu ceritanya gimana sih Ricardo? Orang tua pindah ke sana atau gimana? Iya, jadi orang tua pegawai negeri sipil di lingkungan Angkatan Laut. Oke. Iya, saya lahir besar, saya lahir di Ambon, di Halong, di kompleks Angkatan Laut. Oke. Tahun 92, orang tua dipindah tunggaskan, bapak ya, bapak dipindah tunggaskan ke Papua, dia duluan 92, 93, saya ibu dan adik nyusul. Berarti 92 juga? Ya. 93, 93, itu umur berapa berarti? Itu kelas 5 SD. Oke, tapi memang di Ambonnya sudah main bola? Ya, udah main, tapi ya belum serius-serius sekali. Oke, nggak ikut klub-klub gitu, cuma main-main bola? Main-main di jalan, di kompleks, gitu aja. Di, akhirnya ke Jayapura sekolah kan ya? Iya. Sekolah, sekolah SD segala macam, SMP gitu. Terus main bola di Jayapura, itu kan isinya bocah main bola kayak Brazil gitu ya. Pertama kali temen yang ngajak main bola siapa, Ricardo? Kebetulan di lingkungan saya, temen kompleks saya di Angkatan Laut ya, di Jayapura, itu juga pada hobi main bola semua. Oke. Jadi, pas lihat temen-temen main di pantai, ya saya juga ikut nimbrum, menjadi rutinitas tiap hari akhirnya. Itu ada yang jadi pemain bola juga? Maksudnya kayak Ricardo gitu? Kalau temen sekompleks, waktu itu Nasir Warabai. Oh, Nasir Warabai? Iya. Tapi nggak lama kan Nasir Warabai? Dia lebih dulu muncul sebelum saya. Itu pon juga bukan? Tidak, dia tidak sebagai pon. Nah, tapi setelah itu klubnya pertama, Tunas Mudahamadi? Iya. Awalnya tim di kompleks dulu. Oke. Karena kita tinggalnya dekat pantai, kita bikin ada orang tua di kompleks, bikin tim. Namanya Baywatch. Oh. Iya. Karena kebetulan dekat pantai. Iya. Jadi, dari situ, saya ikut di situ dan ikut tarkam-tarkam. Tunas Muda lihat, diajak gabung. Itu Smb atau SMA? Itu menjelang SMA kelas 1. Itu sudah posisi defender? Belum. Pilkardu itu posisi awalnya apa? Awalnya saya senang main striker sama winger. Oh, pantesan anaknya winger ya, Reno ya. Bapaknya ini hasilnya winger. Jadi, lewat Tunas Muda, kami ikut turnamen, Harli Snas, Piala Listri, Hari Listrik Nasional, PLN yang buat. Nah, dari situ saya terpantau untuk... Itu tahun berapa? Itu tahun 2003. Berarti itu SMA ya, 2003 itu? Sudah, sudah lulus. Sudah lulus? Belum. Belum. Pelatihannya siapa Tunas Muda waktu itu? Waktu itu Pak Ayomi. Coach Ayomi. Coach Ayomi. Nah, ketika masuk Persipura, itu dari umur berapa? Dari level apa? Persipura... Enggak suratin dong berarti kan? Saya dulu ingin sekali masuk PTLP, tapi enggak pernah kesampaian. Oh, berarti perjalanannya kan PON dulu ya, bukan Persipura ya? Iya, PON dulu. Dari Tunas Muda ke PON berarti? Oke, Tunas Muda ke PON 2004 ya, di Palembang. Ju itu merasakan enggak enak juara bersama, gara-gara lampu mati. Udah lah. Iya, perubahan posisi saya juga terjadi waktu PON itu. Itu Om Ruli kan? Iya, sama Om Ruli. Coach Ruli. Ditaruh di belakang atau di PON itu? Iya, jadi waktu seleksi saya masih main di winger. Iya. Terus, ya, pas masih tahap TC, saya waktu itu masih, ya, bisa dibilang pilihan ketiga atau keempat lah. Untuk winger? Iya, di winger kanan itu karena ada beberapa teman yang jujur saja lebih menonjol dari saya. Oke. Iya, nah satu waktu ada teman saya yang di stopper, pas uji coba dia cedera. Nah, Coach Ruli panggil, nyuruh saya main di stopper. Oh, itu persiapan PON berarti? Iya, persiapan PON. Nah, ya, bisa dibilang itu awal, mulanya saya jadi seorang stopper di situ. Oke. Ketika masuk di lapangan, ada Captain saya waktu itu sebelum boas, ada salah satu senior, namanya Nico Yaranga. Saya masuk lapangan, saya tanya, kan biasanya kalau di sana komunikasi orang lebih tua pasti kita panggil kakak. Kakak ini, main di posisi ini gimana? Saya tidak, dia tanya, kok belum pernah main di sini? Posisi ini? Iya, belum pernah. Ini pertama kali. Sudah. Kok punya tugas? Rebut bola, kasih teman. Oke. Itu saja? Saya tanya, itu saja? Iya, gitu saja. Nah. Itu, itu, main itu main double stopper gitu? Waktu itu kan masih 3-5-2. Oh, 3-5-2. Ada liberonya ya? Iya, masih 3-5-2 yang lama itu. Iya, iya. Iya, informasi itu saya pegang dan saya jalankan. Rebut, kasih rebut. Jadi, mainnya simpel. Iya, iya, iya. Nah, itu menjadi momen perubahan saya sebagai seorang pesepak bola. Mulai dari saat itu, saya tidak pernah tergantikan di posisi itu. Jadi, apapun Niko Yarangga adalah Lord Bwagi ini? Iya, saya sangat informasi simpel, tapi berdampak besar buat saya. Oke, habis itu piala, eh, pon, juara bersama. Iya. Itu dapat medali nggak sih? Enggak sih. Iya, iya, karena juaranya 30 tim ya. 30 orang ya. Eh, 40 orang deh. Sampai sekarang nggak ada medalinya. Kualap nanti ya, makasih. Apa namanya? Habis itu ke Persiwa kan? Iya. Kenapa ke Persiwa nggak ke Persipura? Padahal buas ke Persipura. Terus siapa? Si Moyo Maribela, Gelat Pangkali ke PSPS kan waktu itu. Iya. Kenapa milihnya Bamena? Nggak ke PSPS ikut itu atau ke Persipura? Iya, waktu itu ketika habis pon, eh, iya, langsung sama manajer kami waktu itu ya, Pak Banua. Oh, Pak Banua, John Banua ya. Pengelolanya Persiwa ya? Oh. Pak John Banua lah. Langsung menawarkan saya ke Persiwa. Oh. Jujur, saya belum punya pengalaman untuk kontrak profesional itu seperti apa. Jadi saya bener-bener nggak, nggak punya wawasan lah soal hal-hal begitu. Oh. Ketika ditawarin, wah ini saya dapet klub nih. Iya, 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 ESL lagi ya? Belum, masih divisi satu. Oh, divisi satu. Oke, oke, divisi satu. Oh. Yaudah, saya tanpa mikir panjang, eh sudah, saya terima. Itu berarti sama Habis Satya? Iya. Habis Satya, Yesis Desnam? Oke, sama sih itu ya, siapa namanya? Peter Romaropen. Favorite Peter Romaropen. Itu bintangnya Persiwa itu, ikonnya Persiwa itu, Peter Romaropen. Mahabil Satya, cuma Mahabil Satya nggak terlalu lama sih. Habis itu satu musim ya? Satu musim, bantu Persiwa lolos ke divisi utama. Saya dapet pemain terbaik divisi satu waktu itu. Iya. Langsung musim. Itu pelatihnya Pak Joko? Iya, almarhum Pak Joko Susila. Pak Joko Susila. Ini orang, orang Malang yang, Papua banget ya? Iya. Yang bisa, anak-anak Papua bandel, kalau sama dia nggak bandel. Pak Joko itu kalau cerita, almarhum itu. Iya. Orang yang, ya cukup berjasa juga buat saya. Karisnya Pak Bola saya. Habis itu Persipura ya? Persipura pelatihnya siapa? Tonineto ya? Iya. Waktu itu, saya datang, rekomendasi dari Pak Rahmat. Sayangnya Pak Rahmat, pindah. Pindah ya? Iya, akhirnya. Oh, Pak Rahmat pindah terakhir? Iya, pindah ke Persija. Oh, Persija. Oh, oke, oke, oke. Terus, Tonineto masuk dengan Pak Yusak Sutanto. Berarti itu habis juara Persipura dong? Iya. Oh, masih ada Jack Comboy segala macam ya? Iya, benar. Di situ, Riccardo langsung starter? Iya, 2006. 2006. Kadang, karena ini biasa starter. Langsung main di Asia dong ya? Waktu itu kan nggak didaftarin. Oh, iya, ketiduran, ada yang mabok, orang PSSI, nggak didaftarin. Iya, iya, iya. Udah, 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 lupain lah. Aduh, nggak didaftarin, medali nggak dikasih. Kacau, memang. Oke, oke. Lupain lah. Habis itu, sebenarnya berikutnya, dua musim berikutnya juara kan, 2008 ya? Iya, itu sama Coach Jackson. Sama Coach Jackson. Iya. Itu juara pertama kali berarti? Iya, bersama Persipura. Tapi saya yang mau ditanyakan, ini terakhir-terakhir pertanyaan. Iya. Momen yang menarik apa? 2007 atau semifinalis Piala FC? Kalau boleh milih. Salah satu? Kacau? Kalau saya 2007. Soalnya semifinalis AFC saya nggak ada. Oh, semifinalis nggak ada ya? Oh, lagi, oh, anu ya, ke Surabaya ya? Lagi jalan-jalan ke Surabaya. Oke. 2007 itu, dua orang aja kan, Papua, eh, Persipura? Iya, saya sama Boas. Sama Boas. Dan itu salah satu momen terbaik mungkin ya. Itu main terus kan, tiga kali? Iya. Di belakang ada Red One. Eh, sorry. Kirinya Red One, Stopper 2, Maman, sama Karis. Itu kan main di back kanan kan? Iya, main di back kanan. Padahal kan stopper hasilnya. Stopper, iya. Rasanya kayak apa, disuduh digontakan terus nih? Iya, saya rasa, apa ya? Ya, itulah pesepak mula harus bisa beradaptasi dengan bermacam-macam posisi. Dan, apa? Dari situ kita bisa mengukur kemampuan kita. Oke. Dan ketika kita bisa lakukan tanggung jawab itu dengan baik, dan bisa seratus persen, ya saya rasa kita akan mendapat hasil yang baik juga. Tapi, kalau bicara itu kan itu sakit hati. Gue nangis tuh waktu lawan Korea, lawan yang Ismet itu loh ya. Oh, iya, Arab Saudi. Arab Saudi, wasit ya. Itu rasanya di lapang kayak apa sih, Ricardo? Itu kan tinggal dikit lagi, kita lolos fase nokot. Iya, kalau andaikan partai itu draw, kita bisa lolos. Ya, sebagaimana perasaan para penonton, ya perasaan pemain pasti lebih lah. Setelah kita berjuang, sampai menit-menit terakhir, padahal tinggal beberapa detik lagi pertanian selesai, tapi akhirnya kebubulan, ya kita merasakan hal yang sama seperti apa yang penonton rasakan. Pertanyaan terakhir, momen yang paling Ricardo ingat ketika bersama Persipura, itu momen apa? Sebenarnya ada dua momen yang berkesan. Yang pertama itu yang juara 2013. 2011. Oh, 2011, oke. Sama yang juara TSC waktu itu. Oh, jaman-jaman Angle Vira ya. Angle Vira ya. Kalau yang 2011, itu ketika kita tutup juara di Samarinda, itu kita main semua full lokal. Mulai dari keeper sampai pemain depan sampai cadangan, semua anak lokal semua. Keepernya Ferdiansa? Iya. Oke. Terus itu partai pertama saya bermain full setelah sembuh dari cedera ACL waktu itu. Oke. Jadi itu paling berkesan ketika dapat kesempatan main full, langsung tutup gelar di situ. Kalau 2006? 2016. Kalau yang TSC itu. Habis sanksi kali ya? Ya? Habisi sanksi kali ya? Waktu itu kan perjalanan timnya nggak terlalu... Oke, karena masih akan biasa-biasa aja ya? Waktu itu dengan coach Angle Vira, Alfredo Vira. Bukan, sebelumnya. Apa? Jafri Sastra. Jafri Sastra dulu. Dengan coach Jafri, ya perjalanannya nggak terlalu bagus. Kita dapat beberapa hasil nggak bagus. Perjalanan, coach Jafri diganti sama Alfredo. Dan Persipura sebelumnya nggak ikut Piala Presiden kan? Iya. Jadi persiapan tim semua lumayan, Persipura, persiapan terakhir-terakhir ya? Iya. Jadi, kondisi tim waktu itu masih ada di antara pepan tengah sama pepan bawah. Oke. Ketika Alfredo datang, dia lakukan perubahan, pelan-pelan kita dapat hasil positif dan terus menanjak sampai di atas. Yang tadinya orang nggak perhitungkan, tiba-tiba kita ada di puncak kelas men. Dan itu berkesan sekali. Karena kita banyak pemain muda waktu itu. Marinus, Osvaldo mulai pertama muncul. Ada Friska. Friska. Setengah musim, ketika Boci sudah masuk TC, kan dia udah nggak bisa balik lagi. Nah, kita jalanin setengah musim itu tanpa Boci. Dan bisa juara itu... Seperempat nyawa hilang ya? Iya. Kapten sekaligus goal getter kita nggak ada. Tapi ya tim masih bisa stabil, itu berkesan sekali sih. Tapi Ricardo ini pernah merasakan lawan Liverpool ya? Liverpool main nggak? Nggak. Yang main apa? Belanda. Oh, Belanda. Sorry, Belanda? Belanda. Itu main di Belanda? Saya lupa. Iya, babak pertama main. Lawan Van Persie ya? Eh, Robben. Robben. Lawan Robben. Nempelan Robben rasanya gimana? Kalau ya level... Jujur aja level kita masih jauh sama mereka sih. Oke. Untuk... Untuk... Ya, sekedar mencuri bola pun... Itu kepayahan sekali. Oke. Kayaknya ini penutup yang bagus deh. Level kita masih jauh dari? Dari mereka. Dari Belanda. Saya tersadar ketika melawan kita di Liga kita, saya merasa diri ya cukup tangguh lah. Iya, iya, iya. Mau sama siapa saya, saya bisa. Tapi ketika main dengan yang dari Eropa, saya terlihat kayak anak kemarin sore. Itu dapet kaos dari siapa? Tukeran rasa sempat nggak? Iya, ada. Dari... Sapa Lens? German Lens. Oh, oke 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 oke. Iya. Satu hal juga yang paling itu sama si Roberto. Waktu Munchen datang. Oh, iya. Itu mas. Bayangin. Hah. Sepanjang pertandingan saya nempel dia, nyentuh bola, rebut bola dari kakinya aja nggak bisa. Itu 90 menit? Itu tiba-tiba langsung tersadar. Level kita, level, level, ya saya nggak ngomong, mendingin saya bandingin diri saya sendiri ya. Iya, bener. Level saya ternyata belum ada apa-apanya. Iya, iya, iya. Untuk kelas Eropa seperti itu. Oke Ricardo, thank you. 15 menit yang menyenangkan bersama Ricardo. Sukses buat Reno. Makasih. Saya nggak ingin doain bapaknya, saya ingin doain anaknya. Thank you Ricardo. Sip, sukses terus. Sub indo by broth3rmax